Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam sebagai agama samawi tentu berlaku untuk kepentingan secara universal Salah satu pilar dalam Islam adalah perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan Perintah agama puasa ini sesungguhnya juga ada pada agama-agama lain Saya ingin fokus pada perintah agama Islam terkait dengan puasa Sesungguhnya puasa disyariatkan itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri Jadi yang butuh puasa itu sesungguhnya manusia Demikian halnya yang butuh beragama itu juga manusia Untuk apa manusia perlu beragama ada dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan Terkait dengan puasa Salah satu esensi perintah puasa adalah Bagaimana seseorang itu bisa atau dilatih untuk mengendalikan diri Atau mengendalikan hawa nafsu Atau untuk mengendalikan ego masing-masing Oleh karena itu puasa menjadi penting Agar apa? Agar manusia itu terlatih untuk hidup sebagaimana hikmah dan pelajaran yang diperoleh dari ibadah puasa itu Dengan puasa manusia akan meningkat kualitasnya Dengan puasa manusia akan meningkatkan kualitas ibadahnya Sebagaimana janji Allah La'allakum tat-takun Puasa memastikan dan menjamin orang untuk mentapet derajat yang tertinggi Yaitu takwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!